Reaksi Gelap Karena memang tidak memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi langsung Lalu energinya dari mana? Energinya berupa energi kimia yang berasal dari reaksi terang Berupa NADPH dan ATP Jadi tadi di siklus non-siklik kan ada NADPH ATP ya adik-adik Maka NADPH ATP ini digunakan di reaksi gelap sebagai energi Nah kalau digambarkan maka reaksi gelap ini kurang lebih seperti ini reaksinya ya Diawali dari 6CO2 itu difiksasi Reaksi yang pertama ya difiksasi itu artinya dia diikat adik-adik Diikat oleh siapa? Oleh 6RUBP Ini ya Ini pengikatnya adalah 6RUBP Jadi proses yang pertama CO2 diikat oleh 6RUBP menjadi 12APG atau PGA atau asam fosfogliserat Nah ini namanya reaksi fiksasi Kemudian 12PGA ini masuk dalam reaksi yang kedua namanya reaksi reduksi Dia direduksi menjadi 12G3P G3P itu artinya adalah gliseraldehid 3-fosfat ini Nah reaksi reduksi ini membutuhkan energi dari reaksi terang Nah 12 ATP dari reaksi terang diubah menjadi 12 ADP Berarti yang dimanfaatkan adalah P-nya Karena ini kan trifosfat menjadi difosfat P-nya hilang 1 Lalu 12 NADPH diubah menjadi 12 NADP plus Berarti yang dimanfaatkan adalah hidrogennya Maka dikatakan reduksi ya Karena dia mengurangi energi kimia yang tadi dimanfaatkan Nah 12G3P atau gliseraldehid 3-fosfat Lalu masuk ke reaksi sintesis Tapi yang disintesis ini hanya sebanyak 2 gliseraldehid 3-fosfat Sintesis menjadi apa? Sintesis menjadi glukosa atau fructosa Sementara yang 10G3P kemana? Nah 10G3P ini digunakan dalam proses selanjutnya 4 namanya adalah regenerasi Jadi 10G3P, kalau yang 2G3P untuk glukosa Maka 10G3P digunakan untuk reaksi regenerasi Membentuk kembali RUBP Nah di reaksi ini juga dibutuhkan energi Berupa 6 ATP dari reaksi terang Jadi total energi yang dibutuhkan dalam reaksi gelap Itu sebanyak 12 NADPH dan 18 ATP Sehingga hasil akhir dari reaksi gelap Berarti hasilnya apa? Hasil akhir reaksi gelap adalah glukosa Atau CN6A12O6 Lalu berapa dia di? 18 ADP Bukan ATP ya Karena sudah dipakai Lalu 12 NADP plus Nah gitu Itulah reaksi gelap Jadi intinya reaksi gelap itu Adalah reaksi fiksasi CO2 menjadi glukosa Karena bahan awalnya CO2 Hasil akhirnya adalah glukosa Oke Ini hasil akhirnya Itu untuk reaksi gelap adik-adik Nah selanjutnya Kalau kemudian kita bicara tumbuhan Kalau ini tadi urean untuk tahap reaksi gelap ya Tadi mbak sudah katakan Nah kalau untuk ureannya Urean tentang jenis tumbuhan Berdasarkan cara fiksasi CO2 Maka tumbuhan ini dibagi 3 adik-adik Ada tumbuhan C3 Ada tumbuhan C4 Dan ada tumbuhan CHM Jadi ada 3 C3, C4, dan CHM Nah apa perbedaannya? Perbedaannya ada di sini adik-adik ya Untuk tumbuhan C3 Tumbuhan C3 ini biasanya adalah Tumbuhan yang hidup di daerah tropis Kemudian C4 juga tropis agak kering gitu ya Jadi kalau secara habitat Ini belum dituliskan ya Nah ini kalau habitat C3 itu biasanya tropis Kemudian kalau C4 itu tropis dan sedikit kering Tapi tidak kering sekali Sedikit kering Sementara kalau tumbuhan CAM itu tumbuhan sukulen Tumbuhan sukulen itu tumbuhan zero fit Yang menang dia hidup di daerah yang kering Kering banget gitu ya Nah pembedanya C3 ini Enzim untuk mengikat CO2 Dia menggunakan RUBP karboksilase Kemudian kalau C4 dan CAM Dia menggunakan PEP karboksilase Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah Pada pengikat adik-adik Jadi setelah dari enzim ini Kita cek Yang ketiga ya Pengikatnya Pada tumbuhan C3 Pengikat CO2 Adalah RUBP Sementara pada C4 dan CAM Pengikatnya adalah PEP Atau Fosfoenolpirufat Nah Sehingga senyawa pertama yang dihasilkan menjadi beda C3 itu hasilnya adalah Asam fosfogliserat Atau PGI Yang jumlah karbonnya 3 Maka dikatakan C3 Kalau C4 Hasil setelah fiksasi CO2 Adalah asam oksaloacetat Nah ini jumlah karbonnya juga 4 Nah CAM itu sama dengan C4 Jadi kalau digambarkan maksudnya begini adik-adik Kalau C3 ini Reaksinya kan RUBP Ketemu sama CO2 Hasilnya adalah PGA Nah PGA ini jumlah karbonnya 3 Maka dia dikatakan tumbuhan C3 Jadi pengikat CO2-nya adalah RUBP Sementara kalau C4 dan CAM Pengikat CO2 adalah PEP PEP ketemu dengan CO2 Hasilnya AUA Asam oksaloacetat Nah jumlah karbonnya AUA itu ada 4 Maka dikatakan C4 Begitu juga untuk CAM Lalu perbedaan selanjutnya Nah ini yang tadi Ini ya Habitatnya lembab kepanas Atau kita sebut tropis Kalau C4 tadi panas dan cenderung kering Kalau CAM panas dan sangat kering Dan zero fit ya Airnya terbatas Contoh tanamannya Kalau C3 Padi, gandum, kentang, kedelai gitu ya Kalau C3 Kalau C4 Jagung, sorgung Kemudian kelompok rumput dan tebu Nah kalau CAM itu tumbuhan sukulen Seperti kaktus, nanas gitu Kemudian Nah karena ada perbedaan Di habitat yang memang cukup ekstrim Untuk CAM Maka fiksasi CO2 CAM menjadi berbeda Adik-adik Kalau C3, C4 Kan fiksasi siang hari Kalau CAM malam hari Kenapa malam hari? Karena kan dia tumbuhan sukulen Adik-adik Nah ini berkaitan Nah kalau tumbuhan sukulen Yang hidup di daerah yang sangat kering Maka tidak mungkin stomata membuka siang hari Karena kalau stomata membuka siang hari Dia seperti membunuh dirinya sendiri Dia akan kehilangan banyak cairan Maka Dia membuka stomatanya malam hari Sehingga fiksasi CO2 juga terjadi pada malam hari Nah meski begitu Untuk reaksi gelapnya Semua terjadi di siang hari ya Karena reaksi gelap tetap butuh energi dari reaksi terang Lalu jumlah ATP untuk pembentukan glukosa Kalau C3 sebanyak 18 Kalau C4 sebanyak 24 Dan kalau CAM juga 18 Sehingga memang yang membutuhkan energi paling besar Untuk membentuk glukosa adalah C4 Tetapi dengan banyaknya ATP yang dibutuhkan Maka hasil glukosanya lebih banyak Maka tumbuhan C4 itu rasanya lebih manis Dibanding tumbuhan yang C3 maupun CHM Kemudian tempat fiksasi CO2nya Kalau C3 itu di mesofil adik-adik Mesofil ini yang kita sebut dengan Palisade Dan Spons Kalau C4 itu terjadi di dua tempat Mesofil sebagai palisade dan spon tadi Dan juga seludang pembulu Seludang pembulu itu Pembungkusnya silam phloem adik-adik Nah kalau CAM dia ada di mesofil Satu lagi yang tidak ada di C4 maupun CAM adalah kelemahannya Ini kelemahan khusus pada C3 C3 kelemahannya dia bisa melakukan foto respirasi Nah Maksudnya foto respirasi itu apa? RUBP bisa selingkuh Bukan mengikat CO2 Tapi justru mengikat O2 Nah kapan ini terjadi? Pada saat Konsentrasi CO2 Di atmosfer Itu turun Jadi kelemahannya C3 adalah RUBP ini Kalau konsentrasi CO2 di atmosfernya turun Maka RUBP selingkuh sama oksigen Maka ada reaksi yang disebut dengan foto respirasi Itu kelemahannya C3 Dan foto respirasi ini justru membuang-buang energi Kalau pada tumbuhan Oke selanjutnya Kita sudah masuk ke contoh soal Untuk reaksi fotosintesis Nah ada dua Yang pertama soal simahui tahun 2011 Pernyataan manakah yang tidak benar Dalam menggambarkan fotosintesis Yang terjadi pada tanaman C4 Nah kalau pada tanaman C4 Kita cek yang pertama Hasil pertama fisasinya adalah Senyawa dengan 4 atom karbon Benar ya Fotosintesis untuk tanaman C4 Teradaptasi pada tumbuhan yang panas Dan iklim yang kering Betul ya Panas dan sedikit kering Kemudian Fiksasi CO2 Langsung di mesofil Akan tetapi Siklus Kelvin Atau reaksi gelat Terjadi di seludang pembuluh Benar juga Foto respirasi pada tanaman C4 Lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman C3 Betul ya Bahkan cenderung ketiga ada Kalau untuk T4 Kemudian ATP yang digunakan untuk sintesis gula Lebih sedikit dibanding C3 Nah Lebih sedikit Harusnya dia apa adik-adik Lebih banyak Maka jawabannya E Nomor 2 Soal senang PTN tahun 2011 Komponen berikut yang tidak diperlukan untuk reaksi gelap Yang tidak diperlukan untuk reaksi gelap Maka jawabannya adalah Apa? Oksigen Jadi oksigen ini tidak dibutuhkan dalam reaksi gelap Oke Itu untuk reaksi fotosintesis adik-adik Nah sedikit kita singgung tentang reaksi kemosintesis Kalau fotosintesis adalah asimilasi dengan bantuan energi cahaya Maka kemosintesis ini anabolisme Bisa juga asimilasi tapi dia energi kimia adik-adik Jadi kemo itu karena dia menggunakan energi kimia Bukan energi cahaya Nah pelaku kemosintesis adalah organisme yang bisa melakukan kemosintesis Namanya kemo-autotroph Yang bisa memanfaatkan energi kimia Nah ada beberapa contoh untuk reaksi kemosintesis Misalnya ini adalah contoh yang pertama Oksidasi besi adik-adik Bakteri besi yang tidak berpigmen Seperti cladotric Atau begia tua Nah Sebentar Ini maksudnya Untuk reaksi yang pertama Ini oksidasi sulfur Alat ya bukan oksidasi besi Oksidasi sulfur oleh cladotric Atau begia tua Jadi Bisa juga Dalam reaksi kemosintesis itu Ketika ada belerang itu bisa dioksidasikan oleh cladotric Dan begia tua Supaya tidak mencemari lingkuran Yang kedua adalah oksidasi besi Yang dilakukan oleh thiobacillus ferrooksidan Nah yang ketiga ini yang sering muncul Adalah peristiwa nitrifikasi Nitrifikasi itu adalah peristiwa Oksidasi amonia Menjadi nitrat adik-adik Nah bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya adalah nitrogen dari udara Oke Jadi bakteri nitrifikasi ini Peristiwa Oksidasi amonia jadi nitrat Yang diawali dari nitrogen yang diikat dari udara Jadi Nitrogen dari udara Gitu ya Dikat Masuk ke tanah Lalu diubah menjadi amonia Nah setelah jadi amonia Amonianya dioksidasi Oleh nitroso monas Nah kalau sudah oksidasi amonia Dia selanjutnya Si oksidasi amonia jadi amonium tadi Lanjutnya Ini yang proses yang pertama ya Ini oksidasi amonia jadi amonium Proses yang kedua Oksidasi amonium jadi asam nitrit Oleh nitroso kokus Nah jadi proses yang kedua ini Ini ya Nah ini sudah masuk di dalam proses nitritasi 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 itu artinya Oksidasi nitrit Menjadi nitrit Gitu Lalu proses yang ketiga adalah Oksidasi asam nitrit menjadi nitrat Oleh nitrofakter Nah ini namanya proses nitratasi Jadi ini Namanya adalah nitratasi Berarti secara kesatuan Proses ini namanya adalah Nitrifikasi Oke Jadi nitrifikasi itu meliputi Nitritasi dan nitratasi Nah kemudian kita masuk ke contoh soal Ada dua contoh soal Yang pertama SBMTN tahun 2013 Peranan mikroba pengurai Dalam siklus nitrogen Nah siklus nitrogen itu Adalah awal dari nitrifikasi Kalau dia menguraikan Berarti pasti dia diawali Dari senyawa organik Kan begitu ya Mengubah organik Menjadi Anorganik Karena dia menguraikan Adik-adik Kalau mengurai Pasti diawali dari yang hidup Berarti dia organik Diawali membebaskan Amonia Dari senyawa organik Dan mengembalikan ke Tanah Ini benar Kemudian Kemudian Mendenetrifikasi Amonia dan mengembalikan N2 Betul Karena Denetrifikasinya ini Artinya adalah Menguraikan Dari Amonia Pada makhluk hidup Menjadi N2 Oke Jawabannya C Kita lanjut Adik-adik Soal nomor 2 Peningkatan kadar Amonia dalam Aquarium Dapat dikurangi oleh Bakteri gulungan Nitrosomonas Betul atau tidak Adik-adik Nitrosomonas Nah Nitrosomonas itu Yang mengubah Amonia menjadi nitrit Berarti bisa Mengurangi Amonia Betul Bakteri nitrosomonas Mengubah Amonia menjadi nitrit Betul ya Berhubungan Adik-adik Berhubungan Karena dia bisa Mengurangi Dengan mengubahnya Jadi nitrit Maka jawabannya A Oke adik-adik Itu untuk materinya Kita akan lanjut Pada video berikutnya Nanti untuk Pembahasan soal Terima kasih Pembahasan soal Pembahasan soal